Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, kota metropolitan juga identik dengan adanya berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Namun, apakah benar seperti itu? Jawa POS selaku media informasi mengadakan diskusi dengan para akademisi dari perguruan tinggi di Surabaya, termasuk salah satunya ITS. Ingin tahu selengkapnya? Bersama saya, Tasia, berikut berikutannya. Media informasi Jawa POS mengadakan diskusi bertemakan tantangan pimpinan Surabaya 2020 dengan para paket ahli keilmuan dari perguruan tinggi di Surabaya, termasuk salah satunya ITS. Dalam diskusi tersebut, hadir para pakar keilmuan ITS dari Departemen Arsitektur, Statistika, Perencanaan Wilayah dan Kota, Manajemen Bisnis, dan juga Teknik Lingkungan. Diskusi yang selengarakan di ruang rapat redaksi Jawa POS Gedung Raha Benda Surabaya ini membahas seputar kota Surabaya dari segi infrastruktur, kependudukan, potensi bencana alam, pertumbuhan ekonomi, dan juga permasalahan lingkungan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagi ITS untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran dari berbagai perspektif. Tadi ada yang dari Arsitektur, ada yang dari PWK, ada yang dari Statistik, ada dari Manajemen Bisnis, ada yang dari Sipil, dan sebagainya. Ini kan sebuah pemikiran yang komprehensif, yang harusnya memang tugas dari para pemikir di ITS, para pakar di ITS untuk menyumbangkan pemikiran bagi kota Surabaya. Jadi apa yang dilakukan sama ini itu seperti terungkap tadi ya, oh ini tidak harus sama antara pendapat satu dengan yang lain, pemikiran-pemikiran yang banyak itu yang mungkin saling bertentangan, saling senggol-menyenggol, itu akan menghasilkan sebuah pemikiran yang kreatif. Nah, itu tadi diskusi menarik antara Rakan Jawa POS dengan para pakar ahli ITS. Semoga dapat melujukkan Surabaya yang lebih baik ke depannya. Dari Gidung Gerah Arena, Kulitest TV yang bertugas melaporkan. Terima kasih telah menonton!